SONAR Apa itu sonar? Sonar merupakan singkatan dari Sound Navigation and Ranging, yakni sebuah sistem perangkat untuk mendeteksi serta menentukan jarak benda yang berada di bawah laut. Sistem sonar bekerja dengan menggunakan gelombang suara ultrasonik. Gelombang suara ultrasonik memiliki frekuensi lebih dari 20.000 Hz. Gelombang ini dapat merambat dan menjelar jauh ke dalam air laut dibandingkan gelombang suara. Cara kerja sonar yang hebat, ternyata hasil tiruan dari proses lumba-lumba dan kelelawar dalam mencari mangsa dan mengetahui benda di sekitarnya. Sistem sonar memang banyak digunakan dalam perkapalan, tidak heran jika sonar sendiri terbagi menjadi dua jenis, yakni sonar aktif dan sonar pasif. Kedua sonar memiliki perbedaan jika dilihat dari cara kerjanya. Sonar aktif Cara kerja dari sonar aktif berawal ketika kapal mengirim pemancar, atau transmitter berupa gelombang suara ke dalam air menggunakan transducer sonar. Transducer sonar adalah sebuah alat yang berfungsi mengubah sinyal listrik menjadi gelombang suara di dalam air. Selanjutnya gelombang suara akan merambat di dalam air dan lalu mengenai objek sasaran misal, batu karang, ikan, dan lainnya yang berada di bawah air laut. Gelombang suara yang telah terkena objek berikutnya terpantul menghasilkan efek gema atau eho. Sinyal pantulan tersebut langsung diterima oleh detektor, dan kemudian dianalisis pada sebuah monitor untuk mengetahui arah, cepat rambat gelombang, dan waktu, yang nantinya berguna untuk mengukur kedalaman laut. Jadi, dari gelombang suara yang dipancarkan sampai gelombang suara itu kembali, kita bisa estimasikan jaraknya dengan rumus cepat rambat bunyi. Karena jarak gelombang suara ultrasonik di laut itu bolak-balik, gelombang suara datang dan pantul, maka dibagi dua. Sonar pasif Cara kerja dari sonar pasif sangat sederhana dan ini merupakan sistem sonar pertama yang dibuat oleh manusia. Sistem sonar pasif tidak mengirim sinyal ataupun gelombang suara seperti sonar aktif. Sonar pasif hanya dapat mendeteksi gelombang suara yang datang ke arah penerima, lalu hasilnya dapat diketahui dengan melihat di layar monitor. Tidak heran jika sonar pasif tidak dapat mengukur jarak objek dan juga kedalaman laut, namun masih dapat menentukan arah objek dan terkadang digunakan untuk mendeteksi suara hewan laut, misalnya paus. Manfaat sonar Pemanfaatan sistem sonar cukup luas digunakan manusia untuk berbagai keperluan, diantaranya mendeteksi kapal selam, keselamatan penyelaman, penangkapan ikan. Pada bidang kedokteran, sistem sonar diterapkan dalam teknologi ultrasonografi, USG, hingga mendeteksi adanya penyakit pada manusia. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!